Halo friends, kali ini LG akan bahas sebuah retro clone konsol PlayStation 1 dari Game Station yaitu NES TV Game Console dengan seri RS86 Karena konsol ini clone dari PS1 so pasti desainnya sendiri ini dibuat semilip mungkin dengan PS1 originalnya Mulai dari desain bodi, warna, hingga letak tombol-tombolnya guys Penasaran seperti apa detailnya? Let's play again! Halo guys, welcome back to our channel PCL Main Game ketemu lagi sama host yang selalu galau dan gak pernah kenal sama malam mingguan seperti yang sebelumnya LG bilang bahwa kita akan bahas sebuah retro clone konsol PlayStation 1 dari Game Station seperti biasa LG akan bahas mulai dari packaging hingga kebagian fitur-fiturnya guys tapi sebelum lanjut, untuk membantu channel ini terus berkembang silahkan teman-teman tekan dulu tombol subscribe dan juga like-nya agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat mengbuat konten-konten yang menarik berikutnya Thank you! Kita masuk pada bagian packaging atau box dari clone NES TV Game Console ini Cara tampilan luar rupanya packagingnya sendiri juga didesain mirip dengan packaging dari PS1 original Dan untuk bahan materialnya sendiri, ini menggunakan bahan material karton yang memiliki 3 warna dasar yaitu hitam, putih, dan juga kuning Fokus pada bagian depan, pada bagian tengah terdapat sebuah gambar konsol dan juga controller yang juga ditemani dengan tulisan Game Station dan juga NES TV Game Console Kemudian untuk desain sisi kiri, kanan, atas, dan bawahnya ini sama ya guys yang dimana hanya terdapat keterangan kelengkapan paket penjualan dan juga tulisan Game Station 8-bit NES TV Game Console Dalam paket penjualannya, kita akan mendapatkan kelengkapan sebagai berikut 1 unit konsol, 2 joystick, 1 buah mini AC adapter Type-D, 1 buah kabel TV out, dan yang terakhir sopasti kita juga akan mendapatkan 1 buah user manual book Lanjut pada bagian desain dari clone NES TV Game Console ini Secara tampilan luar memang seperti yang tadi LG bilang bahwa desain Dodi-nya ini mirip banget sama PlayStation 1 original Paling yang menjadi pembeda hanya tulisan yang ada pada bagian tengahnya ini Kemudian untuk bahan materialnya sendiri, konsol ini menggunakan bahan material plastik matte finish yang berwarna silver pada skujur bodinya Pada bagian tengah terdapat 2 buah tulisan, yaitu Oini One pada bagian atas dan LB Game Station pada bagian bawahnya Kemudian pada bagian kiri dan kanannya terdapat 2 buah tombol, yaitu tombol power dan juga reset Beralih pada bagian depan, disini hanya terdapat 2 buah port untuk joystick 1 dan juga 2 yang ditemani juga dengan 1 buah LED indicator pada bagian tengahnya Kemudian kita beralih pada bagian belakang konsolnya disini terdapat port TV out yang tentunya untuk kita koneksikan kepada layar TV kita Kemudian di sampingnya juga terdapat 1 buah port micro USB untuk power Lalu untuk desain kanan dan kiri yang ini sama ya guys, tidak terdapat port atau apapun Disini hanya terdapat desain seperti ventilasi yang LG pikir hanya sekedar untuk variasi aja Biar kelihatan mirip-mirip gitu Beralih pada bagian bawah, disini terdapat 4 buah lubang ventilasi udara keluar yang masing-masing sisinya terdapat 2 buah lubang pada bagian kiri dan kanannya Kemudian terdapat juga 4 buah kaki-kaki konsol pada setiap sisinya Ini berfungsi untuk memberi ruang ventilasi udara panasnya keluar Kemudian secara dimensi, koneksikan konsol ini memiliki dimensi sebesar 20x14,5 cm Dengan ketebalan sebesar 4 cm dan berat 204 gram Kita beralih pada bagian desain dari joysticknya guys Setelah tampilan luar, bentuknya ini sendiri masih sama seperti kebanyakan joystick pada umumnya Namun yang menarik perhatian LG ada pada bagian depannya guys Dimana pada bagian depannya ini tidak terdapat tombol apapun Dan untuk bahan material dari joysticknya sendiri Ini menggunakan bahan material plastik matte finish yang berwarna silver pada seluruh bodinya Fokus pada bagian depan, pada bagian kiri seperti biasa terdapat tombol penggerak seperti direct pad Lalu di setengahnya terdapat 2 buah tombol select dan juga start Kemudian di bagian kanannya disini terdapat 4 buah tombol action yang berdesainnya warna-warna gitu guys Kalau secara dimensi, joysticknya ini memiliki dimensi sebesar 14,8 x 9,3 cm Dengan ketebalan 3,3 cm dan berat sebesar 64 gram Joysticknya sendiri memang agak lebih kecil dibandingkan dengan joystick Playstation jaman sekarang ya Tapi untuk tangan LG sendiri tidak terlalu kekecilan sih Jadi mestinya tidak terlalu masalah Namun salah satu tombol B pada joysticknya ini pas pertama kali LG buka dari packagingnya Ini sudah rusak guys, memang luar biasa ya Masuk pada bagian layar pada klon Nest TV game konsol ini Karena konsol ini merupakan konsol rumahan Jadi untuk memainkan konsolnya teman-teman perlu mengkoneksikan kepada layar TV kita Melalui port RCA yang sebelumnya sudah LG jelaskan Kemudian ketika LG test mempergunakan TV LED biasa dengan resolusi Full HD dan juga 4K Kedua TV tersebut berhasil menampilkan gambar dengan baik guys Tidak jelas sih konsol ini mempergunakan resolusi berapa Namun menurut pengelahatan mata LG ini mempergunakan resolusi 720x480 piksel Pada awal kita menghidupkan konsolnya kita akan langsung masuk kepada halaman permainan 600 in 1 Kemudian untuk navigasinya sendiri seperti biasa teman-teman bisa mempergunakan direct path dan juga tombol actionnya Untuk pindah atau loncat ke halaman berikutnya gitu Dan untuk kembali pada halaman permainan sebelumnya Teman-teman bisa menggunakan tombol reset yang ada pada bagian depan konsol Clone Nest TV game konsol ini memiliki 600 game in 1 Dan ketika LG cek permainan satu persatu ini tidak ada yang double guys Pokoknya aman Kemudian untuk gamenya sendiri ini masih sama seperti konsol-konsol retro yang sebelumnya juga sering banget LG bahas gitu Dimana terdapat game seperti Mario Bros, Contra, Turtle Ninja, Ninja Turtle, Adventure Island dan juga lain sebagainya Daripada teman-teman penasaran gitu ya Berikut ini merupakan cuplikan game yang ada pada Clone Nest TV game konsol ini Cek this out guys Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!